Bangau Sakti Jilid 36. Pek Yunhui dan Nasyao tiap segera menduganya kepada orang-orang Partai Tianliong yang datang untuk membuat pembalasan atas dimusnahkannya perangkap-perangkap dan markas besarnya, berbareng untuk merebut kitab-kitab Kui Goan Pitcek. Mereka yakin bahwa orang-orang Partai Tianliong itu bergerak tanpa bekerja sama dengan jago-jago silat dari partai-partai lainnya. Menyaksikan Tian Kye Chiyoko disatroni musuh, Nahai Peng menjadi sangat gusar, ia serahkan kitab-kitab Kui Goan Pitcek kepada Nasyao tiap puterinya seraya berkata, Tiap Jie, kau jaga baik-baik kitab-kitab ini. Aku terpaksa harus membasmi mereka. Nasyao tiap menyambuti kitab-kitab itu. Sambil berseru Nahai Peng meloncat seperti seekor kanguru yang sekejap saja telah lenyap di dalam semak belukar yang ketika itu sudah penuh dengan senjata-senjata tajam. Harus diketahui bahwa orang-orangnya Partai Tianliong itu adalah jago-jago silat yang dimalui. Tapi Nahai Peng dengan menggunakan siasat dan ilmu yang ia telah pahami dari catatan-catatan kitab Kui Goan Pitcek, dan dengan hanya kedua tinjunya, ia dapat menguasai keadaan. Nasyao tiap datang untuk menyaksikan ayahnya melabrak musuh-musuhnya, justru itu ia merasa hembusan angin di belakangnya, ia segera mengegoskan diri dan Co Hyong yang baru saja menerkam angin, menyerang lagi menebas pinggangnya Nasyao tiap dengan pedangnya. Tangan kanannya Nasyao tiap memegangi kitab-kitab Kui Goan Pitcek, maka terpaksa ia melawan dengan tangan kirinya, dengan jurus Wante E Hoan In atau dari bawah membalikan awan, ia mengeprak lengan Co Hyong yang memegang pedang. Co Hyong segera merasakan lengannya menjadi lumpuh tetapi ia telah bertekad merebut kitab-kitab tersebut. Ia melancarkan pula jurus-jurus siapan Hang, Yan, asap mengepui di waktu malam, dan Tian Bong Lociok, memasang jaring menangkap burung, meloncat ke kanan dan ke kiri untuk membingungkan lawan sambil mencari lowongan mengirim tusukan-tusukan pedangnya. Harus diketahui bahwa gagang pedangnya Co Hyong itu dicantelkan beberapa hengkaran lingkaran, gelang, emas, dengan saling beradunya gelang-gelang itu telah mengeluarkan suara berisik menulikan kuping, bagi lawan-lawan umumnya, jurus-jurus yang dilancarkan Co Hyong itu cukup membinasakan tetapi tidaklah demikian terhadap Nasyao tiap yang telah ketahui akan keampuhannya dengan jurus-jurus tersebut. Maka Nasyao tiap pun segera menandinginya jurus-jurus Kim Si Kan Wan, benang sutera melibat cacing, dan Ye U Hi Ye Ge Lang, lekan berenang melawan ombak. Terlihat gadis itu mengebut-ngebut lengan baju kirinya sambil meloncat-loncat dan kedua kakinya sewaktu-waktu mengirim tendangan maut. Co Hyong menjadi bingung, dan pada satu ketika lengan kanannya kena tertendang. Pek Yun Hui pun sudah maju membantui Nahai pengmelabrak Soe Peng Hai dan kelima pemimpin cabang partainya. Sekonyong-konyong selagi pertempuran berjalan sangat hebatnya, terdengar suara jeritan yang memilukan hati, semua orang terengang. B.E. Kun Bu yang juga sedang sibuk melabrak musuh segera menoleh ke arah jeritan itu, dan melihat Tue E. Seng sedang menyeret li ceng leun. Tanpa menghiraukan bahaya, B.E. Kun Bu mengerak gigi dan meloncat menerekam Tue E. Seng. Tusukan yang dilakukannya dengan dekat itu dapat ditangkis oleh Tue E. Seng dengan toya bambunya. Hei, jangan menyerang lagi, atau aku pijat mati gadis ini Tue E. Seng mengancam. Li ceng leun yang dicekal erat-rat pergelangan tangan kanannya oleh Tue E. Seng meringis kesakitan, keringat dinginnya membasahi tubuh dan pakaiannya. B.U.N. Huy dan Nasyao tiap datang hendak menolongnya, tetapi mereka tak dapat berbuat apa-apa, karena khawatir Tue E. Seng membuktikan ancamannya. Tiba-tiba berkelebat bayangan hitam menerekam Tue E. Seng. Tue E. Seng hendak menangkis dengan toyanya, tetapi Soe Peng Hai lelah mendahului menyerang orang itu. Terlihat orang itu melonjak ke atas mengelakan diri sambil membalas menendang kepalanya Soe Peng Hai dari atas. Soe Peng Hai kelabakan. Lekas-lekas yang mengagus dan melangkah ke belakang. P.U.N. Huy segera mengenali bahwa bayangan hitam yang menerekam Tue E. Seng itu adalah Nahai Peng, gurunya. Dalam keadaan yang kacau itu ketiga pemimpin partai Kunlun pun tiba pula, tetapi mereka tidak ikut bertempur. Giyok Chin Chu melihat Li Cheng Lon menderita di bawah kekuatan. Tue E. Seng, ia hendak menolongi, tetapi Tong Leng Tojin mencegah. Tiba-tiba tampaknya Xiao Tiap meloncat ke atas melewati kepalanya Tue E. Seng sambil mengirim jotosannya. Tue E. Seng merasa sakit terserang hembusan angin jotosan itu, namun ia tak melepaskan Li Cheng Lon dari cekalannya. Teng Li dan Xia Yun Hang tak dapat membantu Tue E. Seng karena mereka sedang sibuk melawan Nahai Peng. Begitu lekas Nasyao tiap tiba di tanah lagi, maka Pek Yun Hui meloncat ke atas dan dari atas ia terjun ke bawah menusuk kepalanya Teng Li. Tue E. Seng melihat bahaya maut itu, dengan sekuat tenaga ia lemparkan Li Cheng Lon ke tubuhnya Teng Li. Jika Pek Yun Hui tidak menahan tusukannya, pastilah Li Cheng Lon akan tertusuk-tusuk bersama-sama Teng Li, dengan sebat pedangnya diangkat ke atas dan turun menarik Li Cheng Lon ke samping. Kere Pek Yun Hui menolong Li Cheng Lon itu sangat menakjubkan, Nasyao tiap terpesona, justru pada saat itulah Co Hiong menerkam dan merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dari tangannya. Ketika Nasyao tiap tersadar dari bengongnya, Co Hiong sudah lari tiga tombak jauhnya, Nasyao tiap segera mengejar perbuatan ini dilihat oleh Soe Peng Hai, yang lantas menyerukan orang-orangnya menghalau gadis itu, sedangkan ia sendiri pun maju menyerang dengan toyanya untuk memberi kesempatan Co Hiong melarikan diri membawa kitab-kitab ajaib itu. Nah Hai Peng juga turut mengejar, tetapi ia selalu dihalangi oleh orang-orangnya Soe Peng Hai. Tiap muai seru Pek Yun Hui, biarlah dia lari. Selama tiga ratus tahun ini, banyak jago-jago silap telah binasa karena memperebutkan kitab-kitab itu, masih akan berekor panjang, mereka tak akan merasa tenteram. Nasihat Pek Cici beralasan, kitab-kitab Kui Go Anpicek itu hanya membawa kematangan dan kecelakaan, kata Nasyao tiap dengan Mas Gul. Jago-jago dari keempat partai silap lainnya datang menghampiri. Pek Cici ya, kitab-kitab Kui Go Anpicek sudah terjatuh di tangan partai Tian Leong. Apakah kalian bermaksud pergi ke markas besarnya di Provinsi Kui Chiu untuk merebutnya kembali tanya Tui E Seng. Pek Yun Hui sudah mengetahui akal bulusnya Tui E Seng itu. Kau tak perlu tahu atau turut campur urusan kami jawab Pek Yun Hui dengan ketus. Terdengar Tong Leng Tojin menghela nafas. Markas besar partai Tian Leong telah dimusnahkan oleh Xio Chia, namun mereka masih berpengaruh dan masih kuat. Jika kitab-kitab Kui Go Anpicek terjatuh di tangan mereka, nasib jago-jago silap dari partai-partai lain akan menyedihkan sekali, katanya. Kata-kata Tong Leng Tojin itu menusuk perasaannya semua jago-jago silap yang berada di situ, peristiwa mengadu silap dengan jago-jago dari partai Tian Leong telah berakhir dengan dimusnahkannya markas besarnya partai Tian Leong. Semua itu adalah berkat kerjasama dari kesembilan partai. Kini kitab-kitab Kui Go Anpicek telah berada di tangan partai Tian Leong, maka jago-jago silap dari kesembilan partai-partai silap itu tak dapat tempat lagi di kalangan Kang O, mereka bergidik membayangkan nasib mereka kelak. Pek Yun Hui dapat menyelami isi hati mereka. Kalian tak usah khawatir memikiri kitab-kitab itu, kami ada jalan untuk merebutnya kembali dan kami mengharap kalian janganlah bermusuhan untuk memperebutkan kitab-kitab itu. Tetapi, siya Yun Hang memotong, kitab-kitab Kui Go Anpicek itu sudah direbut oleh partai Tian Leong, karenanya tidaklah menjadi milikmu lagi. Ketika itu Nahai Peng merasa menyesal akan akibat yang diterbitkan oleh kitab-kitab itu, ia pun cemas kitab-kitab tersebut telah direbut oleh partai Tian Leong. Kini mendengar kata-katanya siya Yun Hang yang menyatakan keinginannya memiliki kitab-kitab itu, ia menjadi sangat gusar. Siapakah yang masih bermaksud merebut kitab-kitab itu sekarang aku persilahkan dia bertempur melawan aku dulu tantangnya. Tantangan itu membuat wajahnya semua orang menjadi pucat, dan suasana menjadi sunyi-senyap, sejenak kemudian Teng Leong memecahkan kesunyian. Naheng sangat memandang rendah kami aku terpaksa menerima tantangan itu sahutnya sambil menyengir lalu ia pun maju untuk bertempur melawan Nahai Peng. Baru saja Nahai Peng hendak turun tangan, Pek Yun Hui maju menahan padanya, suhu tak usah turun tangan, perkenankanlah aku yang membersih mereka semua. Kata-kata Pek Yun Hui lalu ia hadapi semua jago-jago silat dan katanya pula, terhadap kalian, kami sebetulnya tiada bermusuhan dendan. Ketika kalian bertempur melawan orang-orangnya Partai Tian Leong di dataran tinggi Tuan Hunya, jika kami tidak datang membantu, kalian mungkin sudah binasa di dalam perangka Partai Tian Leong yang keji itu. Kata-katanya yang membangkitkan soal budi dan bantuan yang telah diberikannya itu, membuat mereka merasa malu jika mereka sekarang bertempur dengan Pek Yun Hui. Kalian dari angkatan tua mungkin sudah mengerti akan maksud kami, kata Nasyao Tiap, maka lebih baik kalian lekas-lekas berlalu dari sini. Tue E Seng mengangkat toyanya sebagai isyarat mengajak kawan-kawannya berlalu, setelah semuanya berlalu, maka di pegunungan keacongsan itu kembali menjadi sunyi senyap seperti sedia kala. Suhu, kau Pek Yun Hui, mari kita kembali ke Tian Kye Chiyok Hu. Nah Hai Peng mengangguk, dan segera berjalan menuju ke Tian Kye Chiyok Hu, diikuti oleh lain-lainnya. Al-Kisah Soe Peng Hai setelah dapat merebut kitab-kitab Kui Goan Picek, segera memimpin orang-orangnya yang terdiri dari lima pemimpin cabang partainya dan Chiyok Hu kembali ke markas besarnya di Provinsi Kwi Chiyo. Dengan diperoleh kitab-kitab Kui Goan Picek itu, bangkitlah ketekadannya untuk membina dan memperkuat partainya. Demikian Tah Seng waktu berlalu dengan pesatnya, selama itu Soe Peng Hai dengan giatnya memperkuat partainya, namun ia khawatir Pak Yun Hui dan kawan-kawannya akan datang merebut kembali kitab-kitab Kui Goan Picek itu. Pada suatu hari, tengah Soe Peng Hai mempelajari catatan-catatan tentang ilmu silat dari kitab-kitab Kui Goan Picek bersama-sama kelima pemimpin cabang partainya dan Chiyok, tiba-tiba mereka mendengar bunyinya suara bangau di udara, mereka terkejut. Telah kuduga mereka tentu akan datang untuk merebut kembali kitab-kitab Kui Goan Picek kata Soe Peng Hai sambil bangun dan lari keluar. Ia memandangi keluar, tinggi di atas angkasa ia lihat terbang metayang layang seekor bangau yang sangat besar dan sesaat kemudian terlihat pula beberapa orang berlari-lari mendatangi. Ini mereka adalah Pak Yun Hui yang memimpin Nasyao Tiap, Li Cheng Lon, keempat bujang perempuannya Nasyao Tiap, Pang Siu Wied dan Tan Pau, yang tak lama kemudian sudah berdiri di hadapannya Soe Peng Hai. Soe Cong Piao Tau, selama berpisah apakah kau ada baik tegurnya Pak Yun Hui? Soe Peng Hai memaksakan diri tertawa, kunjungan Siu Chia beserta kawan-kawan ini, tentunya. Untuk mengambil kitab-kitab Kui Goan Picek Sahut, pemimpin Partai Tian Liong, langsung membuka maksud hati orang. Nasyao Tiap tampil ke muka. Karena Soe Cong Piao Tau telah mengetahui maksud daripada kedatangan kami, maka lekaslah mengembalikan kitab-kitab itu. Oh itulah mudah sekali, tetapi kalian harus dapat melalui dulu Toyaku ini Sahut Soe Peng Hai, menantang. Ketika itu pemimpin-pemimpin cabang partainya juga sudah keluar, dan Ong Hon Siong tampil di muka seraya berkata, Cong Piao Tau, perkenankanlah aku yang melayani anak kemarin dulu itu. Nasyao Tiap menjadi gusar, tanpa bicara lagi ia meloncat maju dan menyerang Ong Hon Siong dengan tinjunya. Ong Hon Siong menggerakan kipas bajanya melindungi diri sambil melangkah mundur dua tindak, ia pernah dihajar di Tuan Hun Ya, ia harus bertempur lebih hati-hati. Mengapa kau mundur bentak Nasyao Tiap sambil mengejar, dan secepat kilat ia memukul kedua pipinya Soe Peng Hai yang segera menjadi bengkak dan merah. Yap Eng Ceng maju menolong dengan bacokan goloknya, tetapi Nasyao Tiap dapat mengelaki sehingga bacokannya luput. Lalu Nasyao Tiap berbalik dan sambil membentak, pengecut, menyerang lawan dari belaka NG. Ia menjotos mukanya Yap Eng Ceng, sehingga memuntahkan darah dari mulut dan hidungnya. Molun datang membantu, dan menjotos dengan tinju mautnya. Mereka mempertahankan kitab-kitab Kui Goan Picek, markas besar partai Tian Liong disapu bersih. Tetapi tinju Molun itu disambutnya dengan gitar yang diayun demikian rupa, sehingga tinju itu menjadi lumpuh dan Molun terdorong menabrak Soe Peng Hai. Belum lagi Molun hilang terkejutnya ketika Nasyao Tiap menjotos punggungnya, sehingga rubuh tak dapat berdiri lagi. Ong Hon Siong, Yap Eng Ceng dan Molun tiga jago-jago silat dari kali beratas dihajar kocar kacir di dalam jangka waktu hanya beberapa detik saja. Untuk beberapa detik Soe Peng Hai berdiri tertegun menyaksikan jago-jago silatnya dipermainkan oleh seorang gadis belasan tahun. Pek, Cici, aku harus bunuh mati mereka semua agar tidak berekor lagi seru Nasyao Tiap. Baiklah, membunuh mereka demi kepentingan orang-orang di kalangan Kang Ong Sambut Pek, Yun Hui menyetujuinya, karena ia berpendapat begunda-begundal. Andal Soe Peng Hai itu adalah jago-jago silat terkenal jika mereka masih hidup, mungkin mereka akan membuat pembalasan, di samping itu juga bisa mencelakai orang lain. Tiba-tiba Soe Peng Hai, mengangkat toyanya dan meraung keras. Segera semua orang-orangnya keluar menyerbu dengan senjata terhunus. Nasyao Tiap tidak gentar ia lancarkan tinju mautnya, dan dalam sekejap saja sudah ada beberapa orang dipukul mati olehnya. Lekas atur barisan merupakan lima penjuru mengurung mereka teriak Ong Hon Siong. Semua orang Partai Tian Liong segera mengikat kepala dengan kain sutra berwarna, dan mengatur diri menjadi barisan-barisan yang dimaksudkan Pek, Yun Hui melihat, bahwa kain sutra yang dipakai mengikat kepala itu berwarna merah, kuning, biru, putih dan hitam. Tiap moi, kita lihat apa yang mereka akan perbuat bisik Pek, Yun Hui. Nasyao Tiap mengangguk, dan berdiri tegak siap sedia menghadapi segala sesuatu, tiba-tiba ia memetik gitarnya dan mainkan lagu Tuan Sim Kio, lagu menghancurkan hati, aneh sekali, orang-orangnya Soe Peng Hai setelah. Mendengar lagu itu, mendadak menjadi tak bersemangat dan bersedih hati. Tiap moi, bisik Pek, Yun Hui pula, hentikan lagu itu jangan melukakan mereka. Aku ingin mainkan lagu Lichin Bi Hun Kio, lagu memusnahkan semangat, agar mereka semua terluka, jika kita tidak membasmi mereka sekarang, mereka kemudian hari akan berbuat lebih jahat lagi sahut Nasyao Tiap. Tetapi maksud kita hanya untuk mengambil pulang kitab-kitab Kui Goan Picek, dan orang-orangnya Soe Peng Hai tidak semuanya jahat, kata Pek, Yun Hui. Nasyao Tiap yang tidak kejam itu dapat dibujuk, ia berhenti memetik tali gitarnya. Soe Peng Hai meraung lagi, dan orang-orangnya mulai sadar dan bersemangat kembali, mereka sibuk berbaris pula merupakan barisan yang mengurung dari lima penjuru. Kau bantui Nasyao Tiap menerobos kurungan, Pek Yun Hui membisiki Pang Siun Wei, dan aku yang hajar Soe Peng Hai lalu ia meloncat dan menyerang Soe Peng Hai. Ketika itu lima barisan yang dipimpin oleh Ong Hon Siong, Olem Peng, Molun, Yap Eng Cheng dan Kiok Goan Hoat sudah siap, Pek Yun Hui segera mengenali bahwa siasat itu adalah menurut catatan dari kitab-kitab Kui Goan Picek, dan ia yakin bahwa Nasyao Tiap dapat menerobos keluar dari kurungan itu ia hanya ingin memaksa Soe Peng Hai mengembalikan kitab-kitab Kui Goan Picek. Jika dapat, ia hendak mencegah, Soe Peng Hai dibunuh mati oleh Nasyao Tiap. Begitu Pek Yun Hui menyerang Soe Peng Hai, Nasyao Tiap memimpin keempat bujang perempuannya, Pang Siun Wei Ye, Li Cheng Lon dan Tan Pau untuk menerobos keluar dari kepungan ia mengatur orang-orang dari pihaknya merupakan suatu bintang yang bersudut tuju, dan memerintahkan mereka berdiri tegak menanti serbuan. Kalian harus ingat tempat masing-masing dan bertindak maju mengikuti jejaku untuk menerobos keluar dari kepungan musuh. Nasyao Tiap memperingatkan mereka. Ketika itu Pek Yun Hui sudah bertempur dengan Soe Peng Hai yang mengeluarkan semua kepandainya bertekad membunuh lawannya, dan di lain pihak kelima barisan yang dipimpin oleh kelima partai cabang partai Tian Leong juga sudah mulai bergerak maju. Barisan Nasyao Tiap yang berbentuk bintang tersudut tuju itu kokoh dan teguh, sekian lamanya tiada seorang pun musuh yang dapat menembusinya, Nasyao Tiap meloncat-loncat menyerang kelima pemimpin musuh, lalu ia memetik tali gitarnya, aneh bin ajaib. Suara tali gitar itu segera membuat musuh menjadi hilang semangat. Ong Hon Siong menghampiri Molun Moheng harus menggunakan jarum-jarum beracunmu membunuh mati gadis itu, bisiknya, lalu ia kembali memimpin barisannya dan memerintahkan orang-orangnya berteriak-teriak dengan maksud mengacaukan suasana dan memberi kesempatan untuk Molun melontarkan jarum-jarum beracunnya. Setelah memetik tali gitarnya tiga kali, Nasyao Tiap memimpin orang-orangnya menerobos kepungan sambil melancarkan jotosan-jotosan dengan gitarnya, dalam waktu singkat sudah ada tujuh-delapan orang yang terpukul mati. Ong Hon Siong pun memerintahkan orang-orangnya menyambiti Nasyao Tiap dengan senjata-senjata rahasia, bagaikan hujan senjata tersebut beterbangan berkilau-kilau ke arah Nasyao Tiap. Molun belum menyambitkan jarum-jarum beracunnya. Tiba-tiba Nasyao Tiap berseru dan mengebut lengan bajunya menghalaukan senjata-senjata rahasia musuh, senjata-senjata rahasia tersebut ada yang jatuh, ada juga yang berbalik menyerang musuh seperti bumerang, dan menewaskan lagi dua-tiga orang. Ong Hon Siong, Yap Eng Cheng dan Molun dapatkan, bahwa di mana saja Nasyao Tiap maju, pasti ada beberapa orang yang mati terpukul, agaknya barisan-barisan mereka sudah tak berguna lagi, Soh Peng Hai tidak dapat memimpin orang-orangnya, karena ia sendiri dengan susah payah harus menjaga diri dari serangan-serangannya Pek Yun Hui. Oleh karena itu Ong Hon Siong beserta kawan-kawannya terpaksa mengerubuti Nasyao Tiap. Sekian lamanya Molun ragu-ragu menyambit Nasyao Tiap dengan jarum-jarum beracunnya, karena ia telah saksikan bagaimana Nasyao Tiap memukul balik senjata rahasia sebagai bumerang, ia khawatir jarum-jarum beracunnya akan membinasakan orang-orangnya sendiri. Nasyao Tiap tak gentar dikerubuti oleh ketiga musuhnya, dengan meringas ia menyerang Ong Hon Siong yang paling depan. Ong Hon Siong lekas-lekas menjaga diri dengan kipas bajanya, tetapi Nasyao Tiap terus menyerang, Ong Hon Siong terpaksa menyodokkan kipas bajanya sekuat tenaga, secepat kilat Nasyao Tiap mencelat ke atas dan turun menotok punggung lawannya. Ong Hon Siong segera menjadi pening, dan seperti kerbau gila ia lari ke depan sambil menyemburkan darah dari mulutnya. Serangan Nasyao Tiap yang demikian cepatnya itu, tidak keburu Molun maupun Yap Eng Ceng menghalauinya, setelah Ong Hon Siong terluka, mereka menyerang membabi buta, kesempatan tersebut digunakan oleh Nasyao Tiap untuk menyapu mereka dengan gitarnya, dan berhasil menyapu jalan darah di leher dan di kepala kedua musuh itu. Setelah ketiga pemimpin itu terluka, maka barisan-barisannya pun menjadi kacau pula, lalu Nasyao Tiap memimpin orang-orang yang maju menggempur musuh. Li Cheng Lon yang bernapsu lari paling dulu dengan pedang terhunus, tetapi Nasyao Tiap perintahkan untuk kembali ke tempatnya. Baru sekarang Nasyao Tiap keluarkan goloknya dan menerobos keluar dari kepungan. Pada saat itu juga terdengar Soe Peng Hai menjerit dan terlihat ia terdampar mundur empat lima langkah untuk terus jatuh duduk di tanah, ternyata ia kena disodok oleh jari saktinya Pek Yun Hui. Pek Yun Hui tidak menyerang terus, ia mengawasi Soe Peng Hai yang sudah kempas-kempis, ia mengetahui bahwa di samping ilmu silatnya yang maha tinggi Soe Peng Hai itu besar tenaganya, jika pada hari-hari belakangan ini ia tidak belajar lagi dari Nasyao Tiap, mungkin ia tak dapat menaklukan Soe Peng Hai. Oleh karena itu ia makin menjadi gelisah jika kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu tidak lekas-lekas direbut kembali tetapi untuk dapat merebutnya, ia harus membunuh mati Soe Peng Hai. Jika Soe Peng Hai dibunuh mati, bagaimanakah ia menghadapi Soe Wihong? Demikianlah ia berdiri bengong menghadapi soal yang rumit itu. Sementara itu pertempuran telah menjadi merda, karena Soe Peng Hai sudah tak berdaya, dan ketiga pemimpin cabangnya pun sudah terluka, Soe Peng Hai lalu memejamkan matanya bersemadi untuk memulihkan tenaga dalam dan semangatnya. Li Cheng Lo bergidik melihat banyak mayat bergelimpangan di tanah dengan darah berhamburan tiba-tiba matanya melihat Olem Peng, musuh besarnya yang telah membunuh mati ayahnya. Kengerian hati Li Cheng Lo lenyap seketika, bahwa timbul semangatnya untuk menuntut balas, ia segera lari menghampiri musuhnya itu dengan pedang terhunus. Olem Peng yang merasa kecewa tentang gagalnya kepungan dan sudah letih itu, menangkis serangan Li Cheng Lo niat tidak menduga, bahwa musuhnya ini sudah lihai ilmu silatnya tusukan Li Cheng Lo yang secepat kilat itu ia tak dapat menangkisnya, ujung pedang menembusi tenggorokannya ia menjerit sekali lalu jatuh tersungkur dan mati seketika dengan tubuh bermandikan darah yang keluar dari luka di tenggorokannya. Seperti orang yang hilang ingatan Li Cheng Loan tertawa keras sekali semua perhatian dicurahkan kepada gadis itu yang sambil tertawa berdiri mengawasi mayatnya Olem Peng. B.E. Kun Bu datang menghampiri dan tanpa menghiraukan orang banyak, ia tepuk bahunya Li Cheng Loan. Loan Moi, mengapa kau tertawa tegurnya? Li Cheng Loan segera berhenti tertawa dengan kelakuannya seperti orang yang dungu, entah. Aku tertawa karena aku telah dapat membalas sakit hatinya ayahku, dan ia terus menangis terseduh-seduh. Soe Peng Hai yang sudah pulih lagi tenaganya lalu bangun ia melihat mayatnya Olem Peng, dan tiba-tiba lari menyodok B.E. Kun Bu dengan Toyanya, B.E. Kun Bu menangkis dan meneruskan dengan satu tusukan yang memaksa Soe Peng Hai meloncat mundur. Ketika itu orang-orangnya Partai Tian Leong yang tidak terluka semua datang menghampiri pemimpin besarnya. Soe Peng Hai mengawasi mereka, wajahnya bermuram durja. Aku membentuk Partai Tian Leong ini dengan maksud agar kalian semua tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh partai lain, akan tetapi kini ternyata aku telah memimpin kalian hanya untuk mengalami kekalahan keruntuhan bahkan menjerumuskan kawan-kawan ke akhirat. Kini aku mengumumkan mulai detik ini, Partai Tian Leong telah pubar. Dan kalian mulai saat ini masing-masing merdeka menempuh jalan sendiri. Tanda petik. Tapi banyak di antara murid-muridnya segera maju dan membungkukan diri memberi hormat seraya berkata. Kami rela mengikuti Soe Cong Piao dan membelanya sampai titik darah penghabisan. Tidak bentak Soe Peng Hai, kalian semua tidak berarti, ayo lekas enyah. Mereka menoleh kepada Yap Eng Cheng, salah seorang pemimpin cabang yang masih tertinggal karena Ong Han Xiong dan Molun sudah terluka parah. Olem Peng telah terbunuh oleh Li Cheng Lo dan Kyok Goan Hoat dipukul mati oleh Nasyao Tiap. Mereka menanti jawaban Yap Eng Cheng. Yap Eng Cheng pun menginsyafi bahwa dengan sisa yang masih ada itu, ia tak dapat berbuat banyak. Soe Cong Piao telah memerintahkan kalian bubar. Kalian menunggu apa lagi? kata Yap Eng Cheng suaranya keras. Mereka semua terpaksa berlutut di hadapan Soe Peng Hai untuk meminta diri. Terlihatlah pemandangan yang menyayat hati, Soe Peng Hai mengucurkan air matanya menyaksikan kegagalannya itu. Ia menanti sampai semua orang-orangnya berlatu, lalu berkata kepada Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap. Jia Wiesho Chia jika ingin mengambil kembali kitab-kitab Kui Goan Picek, aku si tua bangka harus bertempur sampai mati. B.E. Kun Bu berpaling kepada Nasyao Tiap. Soal ini adalah karena aku, maka akulah yang harus mengambil kembali kitab-kitab tersebut, kata B.E. Kun Bu. Siapapun yang ingin mengambil kitab-kitab itu, silahkan maju seru Soe Peng Hai dan ia pun terus menyerang B.E. Kun Bu. Dengan cepat sekali B.E. Kun Bu berkelit dan membalas menyerang, segera terjadi pertempuran yang seru dasyat, serang-menyerang silih berganti dengan masing-masing mengeluarkan kepandayan yang dipunyainya. Pertempuran telah berlangsung lebih kurang seratus jurus, tetapi masih belum ada yang kalah atau menang. B.E. Kun Bu yang telah mendapat pelajaran mengerahkan tenaga dalam dari Nasyao Tiap tampak makin lama makin bersemangat dan bertambah tenaganya. Selagi semua perhatian dicurahkan kepada pertempuran itu, dari kaki gunung tampak jalan mendatangi seorang wanita setengah tua yang mengenakan pakaian warna abu-abu, diikuti oleh seorang wanita muda yang mengikat kepala dengan sehelai kain hitam dan berjubah abu-abu juga. B.E. Kun Bu ketika itu sedang melancarkan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Jik yang menyerang bertubi-tubi, sehingga Soe Peng Hai terdesak terus. Satu dua jurus lagi mungkin Soe Peng Hai pasti akan terluka atau binasa. Tetapi satu jeritan, B.E. Siang Kong. Tahan membuat B.E. Kun Bu berhenti bertempur dan meloncat mundur, karena suara itu tidak asing lagi baginya, ia menoleh ke belakang dan melihat kepada orang yang berseru tadi. Orang itu adalah Soe Wihang, putrinya Soe Peng Hai. Soe Peng Hai memelototi putrinya. Hei, Budak Hina, apa perlunya kau datang ke sini tegurnya? Ayah, dengan kepandayanmu yang tinggi dan membuang hasrat mencari kedudukan menjagoi kalangan Kang O, ayah akan dapat hidup tenteram dan bahagia di pegunungan, kata Soe Wihang dengan rupa yang sedih. Tutup mulutmu bentak Soe Peng Hai, kau berani menyehatkan ayahmu ketika itu ia melihat Yap Peng Cheng sudah siap dengan palu bajanya, ia segera menegur. Yap Chong Piao, aku telah menerima budimu, sampai kini aku belum dapat membalasnya maka perkenankanlah aku mendampingi Soe Chong Piao. Tidak bentak Soe Peng Hai, Partai Tian Liong aku telah bubarkan, kalian semua harus berlalu. Tetapi Yap Peng Cheng menggelenggelengkan kepala. Tidak, aku telah mengambil keputusan sehidup semati dengan Soe Chong Piao, siapapun tak dapat memaksa aku untuk berlalu, katanya membandel. Tiba-tiba Soe Wihang menghampiri Be E Kun Bu. Biarlah aku yang menggantikan jiwa ayahku. Tanda petik, Be E Kun Bu terharu, ia tak dapat menyahut ia melangkah mundur dua tindak. Soe Sio Chia, nasihat silah ayahmu, supaya dia berlalu kata-kata Be E Kun Bu itu dapat didengar Soe Peng Hai. Ia menjadi sangat gusar sekali. Aku si tua bangka belum menyerah kalah, ayo kita bertempur terus, dan ia pun terus menyerang. Partai silat Tian Liong dibubarkan. Soe Peng Hai menjadi gusar mendengar Be E Kun Bu menyuruh puterinya menasehatkan padanya untuk berlatu, ia segera menyerang dengan Toyanya, dengan tenangnya Be E Kun Bu menangkis dengan jurus ban lucusi, laba-laba menerkam mangsa. Soe Peng Hai segera merasakan Toyanya tertarik dan pedang Be E Kun Bu terus menyabet tangan sehingga Soe Peng Hai terpaksa melepaskan Toyanya. Be E Kun Bu tidak mau menggunakan kesempatan itu untuk terus menyerang atau membunuh mati lawannya, ia hanya berdiri menanti menghadapi lawannya yang sudah tak berdaya itu. Yap Eng Cheng sudah siap menyambit Be E Kun Bu dengan palu besinya, akan tetapi ia dibentak oleh seorang wanita yang sedang jalan mendatangi. Yap Yau Tau, jangan kau mengacau lebih jauh bentaknya wanita itu. Yap Eng Cheng menoleh ke belakang, dan melihat bahwa orang yang membentak itu adalah seorang wanita yang berusia 40 tahun lebih, mengenakan jubah seorang rahib perempuan, wajahnya alim dan sabar. Ia segera mengenali bahwa wanita itu adalah istrinya Soe Peng Hai, ia membungkukan tubuhnya memberi hormat. Mengapa hujan tidak berdiam dibiara dengan tenang sebaliknya datang kemari? Justru pada saat itu berlari-lari datang seorang pemuda yang pakaiannya serba kuning dan bersenjatakan pedang, semua perhatian ditujukan kepadanya. Lalu dengan beringas mata pemuda itu, yang bukan lain daripada Cho Hyong, menyapu B.E. Kun Bu, Nasyao Tiap, Pek Yun Hui dan Pang Siu Yee, B.E. Eng dan ketiga Soe Chia, maksud apakah kalian datang pula ke markas besar Partai Tian Leong yang menegur dengan suara keras? Semua kejadian ini adalah karena perbuatan Musahut B.E. Kun Bu membuka kedok lawannya, tahun yang lalu, ketika aku sedang menderita sakit di Tian Kie Chio Kau, kau telah datang dan mencuri kitab-kitab Kui Go An Pichel. Apakah kau masih menyangka? Cho Hyong tertawa gelap-gelap leaku toh telah mengembalikan kitab-kitab itu kepadamu dan kemudian para jago silat dari kesembilan partai silat berusaha merampas kitab-kitab itu dari kayaan. Aku merampas kembali kitab-kitab itu dari tangan mereka, maka kini kitab-kitab tersebut telah menjadi milikku kata Cho Hyong dengan ucinnya. B.E. Kun Bu menjadi semakin gusar mendengar penyangkalannya. Jika kau masih tetap tidak mau mengembalikannya, aku terpaksa mengambilnya dengan kekerasan lalu dengan jurus Hang Piao Lok Hwa, angin menghembus bunga-bunga berserakan, ia menyerang sinar pedangnya berki iau-ki iau. Cho Hyong tidak gentar menghadapi lawan yang lihai itu, ia pun segera memutar-mutar pedangnya dan seperti orang yang menari-nari ia melindungi tubuhnya dari serangan-serangan lawannya sambil mencari lowongan untuk membalas menyerangnya. Ketika kedua pedang itu beradu memunkratkan lelatu api keempat penjuru, segera Cho Hyong merasa lengannya menjadi lumpuh, mulutnya panas dan pusing kepalanya. Harus diketahui bahwa B.E. Kun Bu dapat belajar dari nastau tiap ilmu mengerahkan tenaga dalam ajaib, dan ketika pedangnya beradu dengan pedang Cho Hyong, tenaga dalam ajaib itu telah menyerang dan melumpuhkan tenaga dan semangat lawannya. Cho Hyong, hentikan pertempuran dan kembalikan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu teriak sehujan memperingatkan. Namun peringatannya telah terlambat, Cho Hyong yang telah terkena akibat dari ilmu tenaga dalam ajaib, telah memuntahkan darah segar dan terjungkal serta mati seketika B.E. Kun Bu menghampiri mayat Cho Hyong dan menggeledah tubuhnya tapi ia tidak mendapatkan kitab sakti yang dimaksud, Ia menjadi sangat masgul dan putus asa, hingga untuk beberapa saat lamanya ia berdiam diri. Di lain pihak Soe Penghai memandangi istrinya dan dengan suara yang halus ia berkata, Lebih baik kau enyah dari sini, kau jangan turut campur urusan ini. Tetapi Soe Hujan membantah, malah ia maju menghadapi suaminya. Selama 20 tahun kau berita cita ingin menjagoi di kalangan Kang O, untuk melaksanakan cita-citamu itu, kau telah membunuh entah beberapa banyak orang, aku telah berkorban dan hidup terpencil di biara, aku bersembah yang siang dan malam untuk memohon kepada Tuhan yang mahal seagar kau lekas-lekas insyaf akan kekeliruanmu itu, aku pun telah menyediakan tempat di biara untukmu, Sekarang ada waktunya kau membuang cita-cita yang edan dan kejam itu, ikut dengan aku tinggal di biara dengan hati tenang dan tenteram, katanya untuk menginsyafkan suaminya. Soe Penghai terkenang kembali akan peristiwa-peristiwa selama 20 tahun yang lampau ketika ia mulai berita cita menjagoi di kalangan Kang O. Meskipun Pek Yun Hui belum pernah menjumpai Soe Hu Jin, akan tetapi ketika melihat wanita itu disertai dengan Soe Wee Hang, ia segera menduga kepada istrinya Soe Penghai, melihat sikapnya yang agung dan wajahnya yang alim sabar, ia sangat mengagumi dan menghormat kata-kata Soe Hu Jin itu membuyarkan suasana yang tegang pada saat itu. Untuk cita-citanya menjagoi di kalangan Kang O, Soe Penghai telah memujuk dan mengumpulkan jago-jago silat dan membentuk partai silat Tian Leong untuk kemudian menggempur ke sembilan partai silat yang dianggapnya sebagai seterunya, ia telah berhasil memperkuat partai silatnya dan telah berhasil pula memperluas daerah-daerah kekuasaannya. Ketika ia mengundang jago-jago silat dari kesembilan partai lainnya bertempur di tanah dataran tinggi Tuan Hun Ya, ia telah menderita kekalahan, namun ia masih belum putus. Asa, ia hendak membangun pula untuk meneruskan cita-citanya, karena ia telah mendapatkan kitab Kui Go An Pit Cek dari Cho Hyong, ia telah memaksa Pek Yun Hui dan kawan-kawannya untuk datang ke markas besarnya dan di dalam pertempuran yang mahadahi Satku ia telah kehilangan banyak orang-orangnya, yang binasa di tangan musuh-musuhnya sehingga menderita kekalahan dan habislah cita-citanya untuk dapat membangun kembali kekuatannya. Semenjak Soe Peng Hai berita-cita demikian, istrinya telah berulang kali menasehatinya, tapi semua nasihat dan bujukan istrinya itu tidak dihiraukannya, bahkan ia pernah membenci istrinya karena dianggapnya selalu merintangi kehendaknya, sang istri karena kesalnya telah minggat bersembunyi di suatu tempat yang terpencil. Soe Peng Hai pernah memerintahkan orang-orangnya untuk mencari istrinya, tapi karena digosok-gosok Ong Han Xiong dan Ya Peng Cheng, ia berhenti mencarinya, lima tahun kemudian, istrinya kembali pula tapi hidup mengasingkan diri di suatu biara. Di biara itu Soe Hu Jin siang malam bersemadi memohon kepada Tuhan yang maha kuasa agar suaminya insyaf dan sadar dari kekeliruannya, ia tidak menerima pengunjung siapapun kecuali Soe Wihang, putrinya, berkai kali Soe Peng Hai ingin menemuinya, tapi selalu ditotaknya, demikianlah suami istri itu menjadi retak hubungan dan selama 10 tahun tak pernah bertemu. Kini ketika Soe Peng Hai melihat istrinya datang ke tempat pertempuran dan menasehatkan kepadanya, ia menjadi terperanjat berampur terharu, ia teringat akan peristiwa-peristiwa yang telah lampau, ia mengawasi wajah istrinya yang masih mencintainya. Karena perbuatanmu, putri kesayangan kita cuma satu-satunya ini telah kehilangan sebelah lengannya, ayolah ikut aku untuk kita dapat tinggal dalam suasana ketenteraman, kata Seng istri sambil terus berbalik dan berlalu. Soe Peng Hai mengawasi semua orang di sekitarnya, lawan dan kawan. Kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang mencelakakan bahkan membunuh mati banyak jago-jago silat selama 100 tahun ini, aku si tua bangka kini tidak perlu akan kitab-kitab ini lagi. Lalu dari dalam kantong di dadanya ia mengambil keluar kitab-kitab tersebut dan dikembalikannya kepada Pek Yun Hui, setelah mana ia terus mengikuti istrinya berlalu dari tempat itu. Pek Yun Hui sambil memegangi kitab-kitab tersebut mengawasi Soe Peng Hai berlalu. Baru sekarang B.E. Kun Bu In Syaf mengapa kitab sakti itu tidak berada di tubuh Cho Hyong. Bertepatan dengan kepergian pemimpin Partai Tian Lyong, terdengarlah suara seruan dari beberapa orang yang dipimpin oleh Tue E. Seng dan segera rombongan itu datang menghampiri Pek Yun Hui, Tue E. Seng tampil ke muka. Rupanya ketiga Soe Chia sudah berhasil merebut kembali letab-kitab Kui Goan Pit Cek apakah kami dapat diberi kesempatan untuk melihat dan membacanya katanya kemudian. Pek Yun Hui telah memperhatikan bahwa rombongan tersebut yang terdiri dari para jago silat dari ke-9 partai telah datang ke markas besarnya Partai Tian Lyong dengan maksud merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek, dan sebelumnya ia dapat menjawab pertanyaan Tue E. Seng. Ia lihat Xia Yun Hang dan Teng Li telah mengejar Soe Peng Hai. Xia Yun Hang dan Teng Li pernah menderita luka dalam pertempuran melawan Soe Peng Hai, mereka sangat membencinya. Maka setelah mereka melihat Soe Peng Hai, mereka segera mengejarnya dengan maksud menghantamnya dari belakang, tapi perbuatan mereka itu dapat dicegah oleh B. E. Kun Bu yang segera meloncat menghalanginya dengan pedang terhunus. Bayangkanlah peristiwa tahun yang lalu ketika kita berada di tanah dataran tinggi Tuan Hun Ya, jika Soe Peng Hai tidak memperkenankan kalian melukai jembatan gantung, pada detik ini apakah kalian masih hidup? Ia berhenti sejenak untuk menantikan akibat dari peringatannya itu, lalu ia meneruskan, kalian telah datang ke sini dengan maksud merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek, tapi Soe Peng Hai yang telah menjadi sadar, dia telah mengembalikan kitab-kitab tersebut kepada Pek Xochia, kalian tak mempunyai alasan lagi untuk membenci kepadanya. Jika umpama kalian berhasil membunuh mati Soe Peng Hai, apakah perselisihan di kalangan Kang Ou dapat selesai? Harus diketahui pula bahwa jago-jago silat partai Tian Leong belum semuanya turut bertempur jika sekarang kalian membunuh mati pemimpinnya mereka itu pasti akan membuat pembalasan dengan demikian, perselisihan dan pertarungan di kalangan Kang Ou akan menjadi makin hebat. Lalu Cheng Hian Toti yang tampil ke muka. Empat orang dari partai kami telah tewas dan luka-luka, apakah soal itu dapat kami lupakan? Partai Tian Leong telah menerbitkan segala keonaran, mereka harus terima segala akibatnya. Asin Go Antong turut bicara dan tanpa menghiraukan sesuatu, ia meloncat dan menyodok dengan Toyanya, dengan jurus Wate E.B.E.Kai, menggurat tapal batas, B.E.Kun Bu mengayunkan pedangnya menangkis sodokan Toya tersebut. Apakah dengan seorang diri kau dapat menakluki sopenghai bentak B.E.Kun Bu? Apakah kau anggap jago-jago silat dari kesembilan partai yang telah menjatuhkan jago-jago silat partai Tian Leong pada tahun yang lalu? Peringatan itu tepat benar, Sin Go Antong segera berhenti menyerang terlihat Cheng Hian Totiang maju sambil mengawasi gerak-gerik Pek Yun Hui dan kawan-kawan. Jika kali ini kau tidak memperlihatkan kepandayanmu aku khawatir urusan ini akan menjadi bertele-tele, pikir B.E.Kun Bu. Ia mengangkat tangan memberi hormat kepada Cheng Hian Totiang, aku telah mengetahui bahwa Totiang adalah seorang pemimpin yang kenamaan dan bijaksana serta aku mohon Totiang suka menjelaskan tindakan yang aku ambil ini katanya Ia kemudian sambil mengangkat tangannya memberi hormat seraya mengerahkan tenaga dalamnya melancarkan jurus Giho Akiat Bok dengan daun bunga menyentuh batang kayu, salah satu ilmu menyerang lawan dengan tenaga dalam. Aku hanya pemimpin biasa, jawab Cheng Hian Totiang sambil menangkis serangan tenaga dalam dari tangan B.E.Kun Bu, tapi telah terdampar mundur hingga ia jadi sangat terperanjat. B.E.Kun Bu dapat melihat akibat jurus Giho Akiat Bok yang ia lancarkan tadi, kembali ia menggunakannya menyerang ketiga pemimpin partai silat Ngo yang berdiri di belakang Cheng Hian Totiang. Tio Goan dan Po Cheng yang terdekat segera merasakan anginnya serangan itu dan berbareng mengeluarkan kedua tangan masing-masing untuk mencegahnya, Tio Hui yang berdiri paling belakang terpaksa mundur dua langkah. Aku mohon Sem Wiesu dilepaskan So Cong Piau kata B.E.Kun Bu sambil tersenyum. Cheng Hian Totiang, Tio Goan, Tio Cheng dan Tio Hui yang telah dibikin terperanjat oleh serangan hembusan angin yang dilancarkan oleh B.E.Kun Bu tanpa banyak cingcong segera mundur teratur lain-lain jago silat pun terengang melihat akibat serangan ajaib itu. So Hui Hang menghampiri B.E.Kun Bu. Terima kasih. B.E.S. yang kong menolong ayahku. Katanya, suaranya gemetar, lalu dengan wajah yang lesu ia mengikuti ayahnya. Hang Cici seru Licheng Loon sambil mengejar So Hui Hang menoleh ke belakang dan tersenyum. Loon Muai Kau masih ingat kepadaku katanya kemudian. Dengan nada sedih. Meskipun Cici telah berubah, aku takkan lupa, kata Licheng Loon sambil memegangi tangannya So Hui Hang yang tinggal sebelah. Bu Koko telah memberitahukan aku tentang keadaan Cici jika pek Cici telah berhasil mengambil kembali kitab-kitab Kui Goan Picek. Bu Koko akan kembali ke kampung halamannya, dia tidak mau pusingi lagi segala urusan di kalangan Kang O. Apakah Cici hendak ikut dengan kami? Loon Muai, lebih baikkah saja yang menyertai Bu Koko mu, kata So Hui Hang sambil tersenyum dan memandangi Licheng Loon. Aku telah bertekad menjadi seorang rahib, mengabdi kepada Tuhan. Licheng Loon masih saja memegang rat-rat lengannya So Hui Hang. Loon Muai, biarlah dia pergi, kata Pek Yun Hui, aku pun hendak kembali ke pegunungan Keacongsan bersama-sama Tiap Muai dan Pang Siu Ye. B.E. Siang Kong telah memahami ilmu-ilmu tenaga dalam maupun tenaga luar, aku yakin pada dewasa ini sedikit sekali jago silat yang dapat menandinginya, kau boleh turut B.E. Siang Kong untuk sama-sama berlatih dan memperdalam ilmu silatmu sehabis berkata, bersama Nas Yau Tiap dan Pang Siu Ye, Pek Yun Hui meninggalkan tempat itu. Dengan mengeraskan hati So Hui Hang menyusul ayahnya, walau di dalam hatinya terasa amat sedih dan berat. Dan B.E. Kun Bu mengajak Licheng Loon kembali ke kampung halamannya. Panorama di pegunungan Keacongsan sungguh indah permai menakjubkan, bagaikan dalam sebuah lukisan, pagi harinya, terdengar pula kecauan burung yang amat merdu menyedapkan teinga. Pagi ini, tampak Pek Yun Hui dan Licheng Loon duduk di bawah pohon, tak henti-hentinya Pek Yun Hui memberi petunjuk pada Licheng Loon mengenai ilmu silat, sedangkan B.E. Kun Bu berdiri tak jauh dari situ menikmati keindahan alam di sekitarnya, kenapa Licheng Loon dan B.E. Kun Bu berada di tempat tersebut bersama Pek Yun Hui? Ternyata ketika Pek Yun Hui mau pergi bersama Nas Yau Tiap dan Pang Si Lui Ye, mendadak Licheng Loon berlari menyusulnya, kemudian mendekap di dada Pek Yun Hui sambil menangis terisak-isak lantaran tidak mau berpisah dengan Pek Yun Hui itu. Adik Loon. Pek Yun Hui membelainya. Hidup ada. Kalanya berkumpul dan berpisah, kau jangan berduka karenanya. Tapi, air mati Licheng Loon berderai-derai. Diam-diam Pek Yun Hui menarik nafas panjang, kalau ia terus-menerus mendesak Licheng Loon pulang ke kampung halaman di Cui Goat San Chung, perkampungan bulan air, bersama B.E. Kun Bu, itu pasti amat melukai hati gadis tersebut. Pikir Pek Yun Hui, oleh karena itu maka ia segera berkata, Adik Loon, aku tahukah sangat menyayangiku, namun demi masa depan Kun Bu dan dirimu, sehingga aku mendesakmu untuk pulang ke Cui Goat San Chung, berhubung kau merasa berat berpisah denganku, maka aku memperbolahkan kalian ikut ke Kuat Chong San untuk tinggal di sana sebulan. Tapi aku pun harus menegaskan sebulan. Kemudian, kau dan Kun Bu harus pulang ke Cui Goat San Chung. Ya, kakak Tai, sahut Licheng Loon sambil mengangguk oleh karena itu, Licheng Loon dan B.E. Kun Bu ikut Pek Yun Hui ke pegunungan Kuat Chong San tersebut, hingga kini. Sudah hampir setengah Bu Ion. Dalam setengah bulan itu, Pek Yun Hui sangat berhati-hati menjaga jarak terhadap B.E. Kun Bu, itu agar dapat memadamkan api cintanya terhadap pemuda tersebut, dan sekaligus melupakannya. Pagi ini ketika Pek Yun Hui sedang memberi petunjuk ilmu silat pada Licheng Loon di bawah pohon dekat Gua Tian Qi, tiba-tiba muncul Giyok Xiao Xian Chu dan Pang Siu Wiyai bersama seorang pendekta Tau Sme. Ternyata adalah Hian Cheng Tau Tiang, salah seorang Kun Lun Sem Chu yang kesohor itu, Pek Yun Hui tahu Tau Tiang itu adalah mantan guru B.E. Kun Bu, maka gadis itu menyambutnya dengan hormat. Apa kabar Tau Tiang? Kunjungan yang mendadak ini tentunya ada sesuatu penting, ya, kantanya Pek Yun Hui. Sementara Licheng Loon dan B.E. Kun Bu pun telah melihat kedatangan Hian Cheng Tau Tiang, maka gadis itu buru-buru berlutut. Walau B.E. Kun Bu telah diusir dari pintu perguruan Kun Lun, namun ia tetap berlutut di hadapan Hian Cheng Tau Tiang. Hian Cheng Tau Tiang cuma memandang mereka berdua yang berlutut di hadapannya, wajahnya tampak wibawa dan serius, namun tidak menerima penghormatan itu, sebaliknya malah membalikkan badannya menghadap Pek Yun Hui dan berkata, aku diperintahkan ketua untuk kemari membawa B.E. Kun Bu pulang ke gunung Kun Lun, harap Nona tidak menghalangiku dan ku ucapkan terima kasih sebanyak. Banyaknya tambah Hian Cheng Tau Tiang kemudian itu adalah urusan Partai Kun Lun membersihkan pintu perguruan. Tertegun Pek Yun Hui ketika mendengar ucapan membersihkan pintu perguruan, maka ia pun segera bertanya, apa kesalahan B.E. Kun Bu, bolehkah dijelaskan? Hian Cheng Tau Tiang tidak menjawab, tapi wajahnya telah berubah dingin, Pek Yun Hui justru tertawa ringan. B.E. Kun Bu memang murid Kun Lun, tentunya harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Partai Kun Lun pula. Tapi kini dia tinggal di sini dan menjadi tamuku, maka kalau Tau Tiang tidak mau menjelaskan tentang kesalahannya, Tau Tiang terpaksa harus menunggu setengah bulan lagi setelah B.E. Kun Bu meninggalkan Kuat Chong San ini. Pada waktu itu sudah tiada urusan dengan diriku, namun seandainya Tau Tiang berkeras ingin membawanya sekarang, haruslah menjelaskan apa kesalahannya, jika tidak, itu sungguh tidak memberi muka padaku. Hian Cheng Tau Tiang diam saja, apa yang dikatakan Pek Yun Hui memang masuk akal, kemudian ujarnya setelah berpikir lama sekali. Bukan aku tidak mau menjelaskan melainkan B.E. Kun Bu telah melakukan suatu pantangan rimba persilatan yang kalau dijelaskan tentunya memalukan sekali, sedangkan Nona adalah orang luar, maka lebih baik tidak usah bertanya tentang itu. Asal Nona memperbolahkan aku membawa B.E. Kun Bu pergi, aku dan ketua pasti berterima kasih pada Nona. Aku sudah bilang, B.E. Kun Bu adalah tamu di sini, tandas Pek Yun Hui sambil tertawa dingin, gadis itu kelihatan mulai gusar bagaimana kalau aku melarang siapapun membawanya pergi? Kalau begitu, bukankah Nona akan menentang Partai Kun Lun dan sekaligus mencampuri urusan Partai Kun Lun pula sahut Hian Cheng Tau Tiang sambil mengerutkan kening. Pek Yun Hui tertawa dingin lagi, lalu menatap Hian Cheng Tau Tiang dengan tajam seraya berkata, Ketua Partai Kun Lun Tong Leng Tau Jin bersifat picik dan tidak tahu aturan sama sekali, tanpa suatu sebab apapun ia mengusir B.E. Kun Bu dari pintu perguruan, itu membuat semua orang tertawa hingga gigi runtok, kini justru masih kemari ingin membawa B.E. Kun Bu kembali ke gunung Kun Lun, sekaligus menghukumnya, kalau Tau Tiang tidak menjelaskan apa kesalahannya lebih baik tunggu setengah bulan lagi. Apabila Tau Tiang berkeras ingin membawanya sekarang, maka aku pun akan bertindak pula. Hian Cheng Tau Tiang sudah tahu bahwa B.E. Kun Hui mulai gusar, maka membuatnya merasa serba salah, ia pun tahu jelas betapa tinggi kepandaian Pek Yun Hui, maka ia tidak berani menggunakan kekerasan akan tetapi, itu adalah perintah dari Ketua Kun Lun, jadi ia harus bagaimana? Hian Cheng Tau Tiang betul-betul terjepit sehingga menyebabkannya salah tingkah. Pada waktu bersamaan, B.E. Kun Bu yang masih berlutut itu telah berderai-derai air matanya. Kakak Tai amat baik padaku, dalam hidupku ini sulit membayasnya, ujar B.E. Kun Bu sambil menahan isaknya, kini guruku telah kemari dengan maksud membawaku pulang ke gunung Kun Lun. Aku yakin diriku telah melakukan suatu kesalahan besar yang harus dihukum, kalau aku membangkang dan terus tinggal di Kuat Chong San ini, bukankah akan menambah dosaku? Oleh karena itu, izinkanlah aku ikut guru kembali ke gunung Kun Lun. Padahal Pek Yun Hui dalam keadaan gusar, tapi ketika mendengar ucapan B.E. Kun Bu, ia pun tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan Hian Cheng Tau Tiang amat terharu akan apa yang diucapkan B.E. Kun Bu, ia menarik nafas panjang seraya berkata, Nona Pek sangat menaruh perhatian akan solidaritas, itu sungguh membuatku kagum. Berhubung B.E. Kun Bu rela menyerahkan diri, maka aku pun harus memberitahukan tentang kesalahan yang lelah diperbuatnya. Seketika juga Pek Yun Hui dan Li Cheng Lun mengarah pada Hian Cheng Tau Tiang, tepat di saat itu pula Hian Cheng Tau Tiang melanjutkan ucapannya. Ketua kami memperoleh laporan bahwa B.E. Kun Bu telah melanggar kesusilaan oleh karena itu ketua mengutusku kemari untuk membawanya pulang ke Kun Lun, sekaligus menghukumnya. B.E. Kun Bu melanggar kesusilaan apa, jangan-jangan itu merupakan suatu fitnahan atas dirinya, ujar Pek Yun Hui. Gadis itu tahu jelas bagaimana sifat B.E. Kun Bu, maka ia tidak peraya B.E. Kun Bu telah berbuat sesuatu yang melanggar kesusilaan. Itu memang benar, sahut Hian Cheng Tau Tiang sambil menarik nafas panjang, dia berbuat yang bukan-bukan atas diri Soe Wee Hang, putri ketua partai Tian Leong. Mendengar itu, seketika juga B.E. Kun Bu jadi gugup dan tersentak ia masih ingat akan kejadian itu, yakin dengan akal busuk Chow Yong memaksanya menelan racun H.W. Akut Xiao Yansan, kemudian Soe Wee Hang mati-matian menolongnya untuk memusnahkan racun tersebut. Sementara Pek Yun Hui justru tertawa panjang lalu memandang Hian Cheng Tau Tiang dan berkata, apa yang dikatakan Tau Tiang ternyata adalah urusan itu, Baiklah. Berhubung Kun Bu secara rela menyerahkan diri, maka aku pun tidak akan memaksanya untuk tetap tinggal di sini, namun aku harap pihak Kun Lun harus menyelidiki. Urusan itu lebih cermal. Kalau tidak, aku pasti pergi menolongnya agar dia tidak mati penasaran di Kun Lun. Terima kasih nona ucap Hian Cheng Tau Tiang, aku pasti menyampaikan pada ketua, dan menyarankan untuk menyelidiki urusan itu. Baik Kun Bu bangkit berdiri dan tampak begitu tenang karena merasa dirinya tidak melakukan perbuatan yang bukan-bukan terhadap Soe Wee Hang. Kepergianku ke Kun Lun entah akan hidup atau mati, harap kakak Tai menjaga Cheng Lon baik-baik pesan Be Kun Bu pada Pek Yun Hul. Pek Yun Hul mengangguk, namun Li Cheng Lon segera bangkit berdiri dan berkata pada Hian Cheng Tau Tiang, Paman Guru, aku tidak bisa berpisah dengan kakak Kun Bu. Karena Paman Guru membawanya pulang ke Kun Lun, maka aku juga ikuti dia dihukum, aku pun pasti menemaninya untuk dihukum pula. Hati Hian Cheng Tau Tiang tersentuh, kemudian menarik nafas panjang lagi seraya berkata, kalau begitu, mari kita berangkat. Tau Tiang dengar baik-baik Pek Yun Hui menegaskan sebelum Hian Cheng Tau Tiang meninggalkan tempat, B.E. Kun Bu pergi ke Kun Lun dengan diliputi rasa penasaran kalau dalam 10 hari Partai Kun Lun tidak bertindak adil dan bijaksana terhadap B.E. Kun Bu, maka aku pasti ke Kun Lun menemui Tong Leng Tau Jin untuk membuat perhitungan. Hian Cheng Tau Tiang tidak menyahut melainkan segera mengajak B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon meninggalkan tempat itu. Sementara Giyok Xiao Xian Cu cuma diam saja, namun iblis wanita itu amat gelusar dalam hati, kalau tidak melihat keberadaan Pek Yun Hui di situ, ia pasti sudah menyerang Hian Cheng Tau Tiang. Setelah Hian Cheng Tau Tiang membawa pergi B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon, Giyok Xiao Xian Cu pun mengikuti mereka secara diam-diam. Tong Leng Tau Jin, ketua Partai Kun Lun masih dalam keadaan marah besar, maka langsung mengurung B.E. Kun Bu di dalam ruang batu, itu agar B.E. Kun Bu menghukum dirinya sendiri untuk mencuci bersih nama Partai Kun Lun. Betapa gugupnya hati Giyok Xiao Xian Cu setelah mengetahui masalah itu, iblis wanita tersebut segera menyusup ke gunung Kun Lun, lalu memasuki Sem Cheng Kuan melalui pintu belakang, akan tetapi ia sama sekali tidak tahu berada di mana ruang batu itu. Ia terpaksa mencari ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Giyok Xiao Xian Cu amat penasaran dan mulai putus harapan, pada waktu bersamaan muncul Lo E.Y. Cieng yang mendapat perintah untuk meronda ruang batu itu. Betapa girangnya Giyok Xiao Xian Cu, ia langsung melesat ke arah O.Y. Cieng, dan bergerak cepat mencekal urat na di kematian di lengan O.Y. Cieng itu justru sungguh kebetulan, mendadak muncul pula Li Cheng Lon yang ingin menengok B.E. Kun Bu, hati gadis itu terkesiap ketika melihat kehadiran Giyok Xiao Xian Cu di situ, sedangkan O.Y. Cieng segera berseru. Lon Sumui, cepat panggil guruku kemari. Li Cheng Lon langsung berlari pergi, tak lama ia sudah kembali ke situ bersama Tong Leng To Jin dan Hian Cheng To Tiang, gadis itu tahu Tong Leng To Jin masih marah besar terhadap B.E. Kun Bu, maka ia pun memanggil Hian Cheng To Tiang. Ketika melihat Giyok Xiao Xian Cu mencekal urat na di kematian di lengan O.Y. Cieng, seketika juga Tong Leng To Jin tertawa dingin. Giyok Xiao Xian Cu sudah hamat terkenal dan malang melintang di rimba persilatan tetapi kini justru menyusup kemari. Dan menyandara murid partai Kun Lun apakah tidak takut akan ditertawai kaum bulim ujar Tong Leng To Jin menyindir dengan suara dingin. Hai hai Giyok Xiao Xian Cu tertawa cekikikan, kemudian sahutnya hambar, aku akan melepaskan orang ini, asal pintu ruang batu dibuka. Aku akan menolong B.E. Kun Bu untuk meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, muridmu ini pasti mati di tanganku. Hian Cheng To Tiang terkejut bukan main, karena ia tahu jelas watak Giyok Xiao Xian Cu, apa yang dicetuskan pasti dilaksanakannya, oleh karena itu, ia pun menyahut setelah berpikir sejenak. B.E. Kun Bu adalah murid partai Kun Lun yang telah merusak nama baik partai Kun Lun, maka dikurung di dalam ruang batu, itu adalah perintah dari Kelua, lagi pula ini adalah urusan partai Kun Lun, tiada kaitannya dengan Xian Cu. Tidak salah sahut Giyok Xiao Xian Cu sambil tertawa, semua orang mengatakan bahwa Kun Lun Sem Cu adalah orang berkepandaian tinggi dalam rimba persilatan, tapi tidaklah demikian setelah aku berhadapan dengan kalian. Ternyata Kun Lun Sem Cu cuma mementingkan diri sendiri, sama sekali tidak bisa membedakan yang bersalah dan yang benar. Tertegun Hian Cheng To Tiang mendengar ucapan itu, ia mengerutkan kening sambil menatap Giyok Xiao Xian Cu dan bertanya, Apa maksud Xian Cu? Harap dijelaskan agar aku mengelah binya. Hektometer dengus Giyok Xiao Xian Cu dingin, Menurut aku, B.E. Kun Bu sama sekali tidak merusak nama baik perguruannya. Kalaupun dia melanggar peraturan yang berlaku dalam partai Kun Lun, itu juga harus dibebaskan mengingat akan perjuangannya menghadapi partai Tian. Leong Demi membela sembilan partai besar di Toan Hung Giam. Lagi pula To Tiang cuma tahu B.E. Kun Bu melanggar kesusilaan, tidak tahu seluk-beluk urusan itu, langsung mengurungnya di dalam ruang batu, agar dia menghukum dirinya sendiri itu merupakan suatu tindakan ceroboh yang dilakukan Kun Lun Sem Cu. Padahal sesungguhnya, Hian Cheng To Tiang amat menyayangi B.E. Kun Bu, muridnya itu, namun karena ada perintah dari adik seperguruannya selaku ketua, sehingga terpaksa melaksanakan perintah tersebut walau merasa tidak tega terhadap B.E. Kun Bu. B.C. Kun Bu mali matian melawan Soe Peng Hai di Toan Hung Giam, secara tidak langsung dia telah mengangkat nama partai Kun Lun. Bahkan kemudian dia berhasil pula menolong partai-partai lain, semua itu adalah jasanya ujar Giyok Siaw Sian Cu melanjutkan mengenai kejadian dirinya dengan Soe Wihang, itu karena dia telah menelan racun hawe akut Siaw Yansan, sehingga membuatnya kehilangan kesadarannya. Kun Lun Sem Cu tidak berani mengadakan penyelidikan terhadap partai Tian Liyong, sebaliknya malah menimpakan dosa itu pada B.E. Kun Bu. Maka bagaimana mungkin orang lain akan merasa puas terhadap tindakan Kun Lun Sem Cu. Oleh karena itu, hari ini aku pasti menolongnya. Kalau To Tiang berani menghalangiku, jangan menyalahkan kalau aku bertindak kejam terhadap partai Kun Lun. Usai berkata begitu, Giyok Siaw Sian Cu pun mengeraskan cekalannya, sehingga membuat sekujur badan O.E.C. yang bergemelaran dan keringat dingin pun berucuran membasai pakaiannya. Pada waktu bersamaan, Tong Leng To Jin melesat ke arah pintu ruang batu, dan sekaligus menekan sebuah tombol rahasia, seketika juga pintu ruang batu itu terbukti. B.E. Kun Bu, keluarlah engkau. Kini muncul Giyok Siaw Sian Cu membela dirimu, bahkan Nona Pek pun akan melindungimu maka perumah kau berada dalam partai Kun. Lun bentak Tong Leng To Jin dan menambahkan saat ini aku memutuskan bahwa kau sudah bukan murid partai Kun Lun lagi. Mulai saat ini, dirimu sudah putus hubungan dengan kami, dan kau boleh kemana saja. Tapi kalau kau berani menyinggung partai Kun Lun, jangan bilang aku bertindak kejam terhadapmu. Menghormati guru juga harus melihat guru macam apa itu terdengar suara sahutan dingin di belakang Tong Leng To Jin. Kini B.E. Kun Bu telah diusir dan tidak diakui sebagai murid partai Kun Lun lagi, kenapa masih harus ditegur secara tajam pula? Ketika mendengar suara itu, Hian Cheng To Tiang sudah tahu bahwa dia adalah Pek Yun Hui. Tidak salah. Yang menyahut dengan suara dingin itu memang Pek Yun Hui. Gadis itu melangkah perlahan mendekati pintu ruang batu itu. Begitu melihat Giyok Siaw Sian Chu menyandera O.E.C.I.E.N.G., ia pun berkata dengan dingin. Mengapa kau masih menyandera orang? Murid kesayangan yang telah 10 tahun lebih, masih diusir begitu saja. Apakah kau tidak tahu akan hal itu? Setelah mendengar perkataan Pek Yun Hui, Giyok Siaw Sian Chu pun segera melepaskan tangannya. Betul sahutnya, aku turuti perintahmu. Kakakku Nebu tidak bersalah, dan kini dia telah diusir dari sini, maka aku pun ikut dia pergi seruli Cheng Lon mendadak dengan air mati berderai. Seruan itu membuat Hian Cheng To Tiang teringat akan beberapa hal, yakni mengenai Pek Yun Hui yang menolong Giyok Sian Chu ketika terkena racun ular, bahkan juga menolong Tong Ling To Jin. Kalau tiada Pek Yun Hui, mungkin Giyok Sian Chu dan Tong Ling To Jin sudah mati. Teringat akan hal itu, Hian Cheng To Tiang pun merasa tidak enak terhadap Pek Yun Hui. Akan tetapi, B.E. Kun Bu amat menghormati gurunya, apakah dia akan ikut Pek Yun Hui meninggalkan gunung Kun Lun ini yang dipikirkan Hian Cheng To Tiang, otomatis Hian Cheng To Tiang mengarahkan pada ruang batu itu, ia yakin B.E. Kun Bu telah mendengar semua itu. Yang lain pun ikut mengarah pada ruang batu tersebut namun tidak terdengar suara apapun di dalam ruang batu itu, seakan tiada penghuninya. B.E. Kun Bu bentak Tong Ling To Jin dingin, kini engkau sudah bukan murid Kun Lun lagi, cepatlah engkau keluar dan segera tinggalkan tempat ini. Walau Tong Ling To Jin membentak keras, tapi di dalam ruang batu itu tetap sunyi, tiada suara apapun. Hali Hian Cheng To Tiang tersentak dan membatin. Celaka. Mungkin B.E. Kun Bu telah mendengar semua ini, sehingga dia. Kun Bu teriak Hian Cheng To Tiang sambil melesat ke dalam ruang batu, jangan berbuat bodoh. Semua orang terkejut dan langsung menerobos ke dalam ruang batu itu dengan hati berdebar-debar tegang, karena mengira B.E. Kun Bu telah membunuh diri. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan, ternyata kosong ruang batu itu, tiada bayangan B.E. Kun Bu. Hian Cheng To Tiang mengerutkan kening, kemudian sepasang matanya mengarah pada jendela trali besi. Tampak semua trali besi itu telah bengkok membentuk sebuah lubang. Menyaksikan itu, Hian Cheng To Tiang sudah menduga ada orang yang berkepandaian amat tinggi memasuki ruang batu, melalui jendela dengan kera membengkokkan trali besi yang besar dan kuat itu ia yakin pula bahwa itu bukan perbuatan B.E. Kun Bu, sebab B.E. Kun Bu tidak memiliki luakang yang setinggi itu. Pek Yun Hui segera mendekati jendela tersebut, begitu pula Tong Leng To Jin, namun wajahnya tampak dingin, sedangkan kening Pek Yun Hui terus berkerut kelihatannya gadis itu sudah dapat menduga siapa yang datang menolong B.E. Kun Bu. Itu tidak terlepas dari M.E. Tian Cheng To Tiang, diam-diam ia berlega hati karena yakin bahwa Pek Yun Hui bukan gadis Chegois, dan setuju pula apabila Li Che Cheng Lon ikut gadis itu, namun yang memutuskan adalah Tong Leng To Jin, maka Hian Cheng To Tiang diam saja. Ketika melihat Pek Yun Hui mau pergi, Li Che Cheng Lon segera menarik tangannya seraya berkata terisak. Kakak Tai, aku ikut pergi cari kakak Kun Bu. Kalau tidak bertemu dengannya, aku pun tidak mau hidup lagi. Aku, aku ikut kakak ya. Baiklah Pek Yun Hui mengangguk mari kita pergi cari kakak Kun Bu. Terima kasih, kak ucap Li Che Cheng Lon. Pek Yun Hui tersenyum lembut, tangannya menarik Li Che Cheng Lon meninggalkan tempat itu. Giyok Xiao Xian Chu pun mengikuti mereka dari belakang. Hening suasana di dalam ruang batu, sedangkan Tong Leng To Jin masih diliputi kegusaran, ditambah melihat jendela itu dan B.E. Kun Bu menghilang, otomatis membuat kegusarannya memuncak, namun mengingat B.E. Kun Bu adalah murid Hian Cheng To Tiang, kakak seperguruannya. Maka ia pun tidak berani melampiaskan kegusarannya, B.E. Kun Bu memang berbakat alam, namun sepasang alisnya penuh mengandung hawa membunuh, maka pasti akan menimbulkan kemelut dalam rimba persilatan. Kini dia telah diusir dari pintu perguruan Kun Lun, maka kelak harus berhati-hati menerima murid. Tong Leng To Jin mengbatin. Hian Cheng To Tiang diam saja, sebab Tong Leng To Jin adalah ketua, bagaimana mungkin ia berani berkomentar? Apa yang akan terjadi kelak, itu sudah takdir ia pun membatin siapa yang menolong B.E. Kun Bu ini membuatnya tidak habis berpikir. Ah 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 tiba-tiba Tong Leng To Jin menarik nafas panjang, selama 300 tahun ini, Partai Kun Lun tidak pernah mengalami hal yang memalukan seperti ini. Namun setelah aku menjabat sebagai ketua, justru terjadi aku merasa malu terhadap kakek guru pendiri Partai Kun Lun, mengenai murid murtad Sam Sumoy bernama Leong Giok Pin itu, kini walau masih dihukum di ruang batu, namun aku telah mengambil keputusan untuk tidak mencampurinya itu terserah Sam Sumoy menghukumnya. Sutei jangan putus asa, ujar Hian Cheng To Tiang, ia sudah tahu kenapa Tong Leng To Jin berkata begitu, tidak lain karena merasa kecewa terhadap B.E. Kun Bu. Menurut aku, B.E. Kun Bu berbuat itu bukan berdasarkan kemauannya, maka dia bersedia ikut aku kemari. Lagi pula kini kita masih belum tahu jelas akan kejadian itu, maka tidak baik kita langsung menghukumnya tentang Leong Giok Pin yang duluan dikurung di dalam ruang batu, janganlah kita cepat-cepat menghukumnya, lebih baik menunggu setelah kita memperoleh informasi mengenai jejak B.E. Kun Bu. A.A. A. Tong Leng To Jin menarik nafasi A.G. Saat ini hatiku sedang kacau, memang ada baiknya Su Heng dan Sam Sumoy saja yang memutuskan agar aku tidak bertindak salah lagi. Su Heng mendadak muncul Giyok Chin Chu. Ketika melihat ruang batu itu telah kosong, seketika juga wajahnya berubah pucat pias, di mana Kun Bu? Apakah Su Heng telah? Sumoy tidak usah cemas ujar Hian Cheng To Tiang dan memberitahukan tentang B.E. Kun Bu telah hilang. Oh Giyok Chin Chu terbelalak kalau begitu, Kun Bu telah hilang jejaknya? Nona Pek memang telah berbunyi pada partai kita, tapi, dia pun tidak boleh mendesak Su Heng. Tanda petik. Pek Yun Hui mendesakku karena ingin menolong B.E. Kun Bu, lagi pula sebelumnya telah muncul Giyok Siao Sian Chu membela B.E. Kun Bu. Tapi tak disangka B.E. Kun Bu justru telah ditolong orang lain. Begitu banyak orang ingin menolongnya, itu pertanda dia tidak bersalah, malah akulah yang bertindak salah terhadap B.E. Kun Bu. Oleh karena itu, mengenai Liyong Giyok Pin, aku serahkan pada Sumoy saja untuk mengurusinya. Aku terima perintah Su Heng, sahut Giyok Chin Chu cepat. Tong Leng To Jin menggeleng gelengkan kepala, kemudian melangkah pergi meninggalkan ruang batu itu. Toa Su Heng ujar Giyok Chin Chu setelah Tong Leng To Jin pergi, Ji Su Heng tampak bergiru kecewa, lalu aku harus bagaimana menghukum Liyong Giyok Pin? Harap Toa Su Heng Sudi memberi petunjuk padaku. Kini Su T.E. masih dalam keadaan gusar, lebih baik kita tunggu kegusarannya reda, barulah kita berunding dengannya. Baiklah, Giyok Chin Chu mengangguk lalu bagaimana dengan B.E. Kun Bu? Apakah kita membiarkannya melanggar peraturan itu? Kun Bu berhati baik dan amat mentaati peraturan partai. Sudah 12 tahun dia bersamaku, tentunya aku tahu jelas bagaimana watak dan sifatnya mengenai kejadian itu, sudah jelas ada sesuatu di balik kejadian itu pula. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang yang berkepandaian tinggi itu sudi menolongnya? Berhubung dia adalah muridku, maka aku pun harus pergi mencarinya, dan sekaligus menyelidiki kejadian itu, harap Sumoy baik-baik menjaga diri. Usai berkata begitu, Hian Cheng To Tiang pun mengayunkan kakinya meninggalkan tempat itu. Giyok Chin Chu tidak menyangka Hian Cheng To Tiang begitu cepat pergi saking tertegun ia malah berdiri termangu-mangu. Berselang beberapa saat kemudian, Giyok Chin Chu pergi ke ruang batu tempat Leong Giyok Pin dikurung disiptu ia membuka pintu ruang batu itu tanpa seizin Tong Leng Tojin, lalu melangkah ke dalam. Begitu melihat Giyok Chin Chu, Leong Giyok Pin segera berlutut sambil menangis terisak dengan air matu berucuran dan wajahnya pun tampak pucat pias. Giyok Pin telah berbuat dosa, mohon guru sudi menghukum Giyok Pin ujarnya dengan suara bergemetar. Anak Pin. Sepasang matu Giyok Chin Chu telah basah. Karena Giyok Chin Chu sama sekali tidak mencaci Leong Giyok Pin, maka justru membuat gadis tersebut semakin sedih seandainya Giyok Chin Chu mencaci atau memukulnya, mungkin akan membuatnya merasa agak enak. Namun Giyok Chin Chu malah memanggilnya anak Pin dan begitu lembut suaranya, oleh karena itu seketika juga Leong Giyok Pin memeluk kaki Giyok Chin Chu erat-erat. Anak Pin, bangunlah ujar Giyok Chin Chu dan memberitahukan sesungguhnya Paman Gurumu ingin menghukumu, tapi mendadak B.E. Kun Bu ditolong orang yang berkepandaian tinggi, maka Paman Gurumu menyuruhku menghukumu. Anak Pin, kita adalah guru dan murid, juga boleh dikatakan sebagai ibu dan anak pula, oleh karena itu, aku akan membuka pintu ruang batu ini, dan kau boleh pergi atau menunggu Paman Guru menghukumu. Guru, Leong Giyok Pin tahu betapa sayangnya Giyok Chin Chu padanya, maka ia pun mengambil suatu keputusari, mendadak ia mengangkat sebelah tangannya, kemudian diarahkan pada kepalanya sendiri, ternyata ia ingin membunuh diri. Itu tidak terlepas dari metu Giyok Chin Chu. Secepat kilat ia menotok lengan Leong Giyok Pin, dan seketika Leong Giyok Pin merasa lengannya menjadi ngilu. Anak Pin Giyok Chin Chu menggeleng gelengkan kepala, kenapa kau begitu bodoh dan ceroboh seharusnya kau menuntut balas demi mencuci bersih namamu. Bukan dengan Kero membunuh diri. Guru, Leong Giyok Pin menangis sedih, kini hati Giyok Pin kacau balau, tidak tahu harus bagaimana. Mohon Guru Sudi memberi petunjuk pada Giyok Pin. Kau harus tetap hidup demi membersihkan dirimu, lalu menuntut balas pada orang yang telah mencelakaimu. Janganlah kau mati secara penasaran, mengerti? Mengerti, Guru Leong Giyok Pin mengangguk. Kayak begitu, kau harus baik-baik menjaga diri pesan Giyok Chin Chu sambil menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ya, Guru Leong Giyok Pin mengangguk lagi. Tadi Guru bilang Kun Bu ditolong orang yang berkepandaian tinggi, apakah itu akan menimbulkan suatu badai? Ya Ah Giyok Chin Chu menarik nafas panjang, B.E. Kun Bu dikurung di dalam ruang batu, muncul Giyok Siaw Sian Chu membelanya, bahkan Pek Yun Hui pun turut campur, sekaligus mendesak paman gurumu melepaskan B.E. Kun Bu. Akhirnya paman gurumu terpaksa membuka pintu ruang batu itu. Namun tidak tampak B.E. Kun Bu di dalam ruang batu. Sudah jelas B.E. Kun Bu ditolong orang, oleh karena itu Hian. Ceng, paman gurumu itu lelah pergi mencari B.E. Kun Bu, entah bagaimana nanti? Guru Leong Giyok Pin teringat sesuatu. Mungkin guru masih ingat pada nasi awetiap yang pernah bersama Pek Yun Hui, jangan-jangan nasi awetiap yang menolong B.E. Kun Bu. Entahlah Giyok Cin Chu menggelengkan kepala, lalu meninggalkan ruang batu itu dengan wajah muram, ia pun tidak habis berpikir, siapa yang menolong B.E. Kun Bu? Yang jelas orang itu berkepandaian amat tinggi, mungkinkah nasi awetiap? Giyok Cin Chu ragu akan hal itu. Sebetulnya B.E. Kun Bu ditolong oleh siapa itu memang merupakan suatu teka-teki bagi Giyok Cin Chu dan kedua saudara seperguruannya. Bab kedua mulai belajar kepandaian tinggi. Ternyata B.E. Kun Bu ditolong oleh orang tua berjubah biru. Pada waktu itu B.E. Kun Bu sedang duduk terenung di dalam ruang batu, tiba-tiba berkelebat sosok bayangan menuju jendela, kemudian membengkokkan trali besi dan melayang ke dalam. B.E. Kun Bu terkejut bukan main, ia segera memandang orang tua jubah biru itu dengan metu, terbeliat. Orang tua jubah biru pun mengamati B.E. Kun Bu dengan penuh perhatian lalu bergumam. Kau memang tampan dan merupakan sebuah batu mustika, jangankan lantai kongcu dan anak tiap, aku sendiri pun tidak pernah bertemu pemuda semacam kau. Ketika mendengar orang tua jubah biru bergumam demikian, B.E. Kun Bu pun sudah menduga bahwa orang tua itu pasti mempunyai hubungan dengan Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap, maka ia segera memberi hormat. Maaf, bolahkah aku tahu siapa lociampu E? Orang tua jubah biru cuma tersenyum, dan masih terus mengamati B.E. Kun Bu dengan penuh perhatian, kelihatannya hatinya amat tertarik pada pemuda itu. Tong Leng To Jin, ketua partai Kun Lun itu memang sangat terkenal dalam merimba persilatan namun juga amat ceroboh, gumam orang tua jubah biru lagi sambil menggeleng-gelengkan kepala, sebelum tahu jelas suatu urusan, justru sudah mengurungmu di sini, itu sungguh keterlaluan. Gumaman orang tua jubah biru bernada mencela Tong Leng To Jin, hal itu membuat B.E. Kun Bu merasa tidak senang. Lociampu E, B.E. Kun Bu ingin menyatakan. Tanda petik. Orang tua jubah biru mengibaskan tangannya, agar B.E. Kun Bu tidak melanjutkan ucapannya, kemudian ujarnya dengan suara rendah. H.W. Akut Siao Yen San merupakan obat yang amat beracun, jangankan engkau, seandainya Tong Leng To Jin yang menelan obat itu, dia pun pasti kehilangan kesadarannya, Soe Wihang dan engkau memang telah ditakdirkan, itu di luar perhitungan manusia, lalu engkau tidak memikirkan nama baik diri sendiri dan tidak menghiraukan diri Soe Wihang, bahkan ingin membunuh diri perbuatanmu itu amat bodoh, bahkan membuatku gusar. Memang tidak salah, B.E. Kun Bu sudah mengambil keputusan untuk membunuh diri, oleh karena itu tidak heran ia amat terkejut ketika orang tua jubah biru mencetuskannya. Tapi, B.E. Kun Bu menundukan kepala aku telah mempermalukan nama baik perguruan kalau aku tidak bunuh diri, lalu apa yang harus kulakukan? Aku mohon sedila kiranya lociampue memberi petunjuk padaku. Hektometer dengus orang tua jubah biru dingin, engkau cuma ingin bunuh diri, setelah engkau bunuh diri, apakah bisa mencuci bersih nama perguruanmu dan menyambung lengan Soe Wihang yang telah putus itu? B.E. Kun Bu diam saja, sedangkan orang tua jubah biru melanjutkan ucapannya sambil menatapnya tajam. Engkau harus tahu, kalau engkau mati, justru akan menimbulkan malapetaka bagi Partai Kun Lun. Kenapa begitu B.E. Kun Bu tertegun mohon lociampue sudi menjelaskannya? Tentunya engkau sudah tahu bagaimana kepandaian Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap, seandainya engkau bunuh diri di sini, bukankah mereka berdua akan menuntut balas pada Partai Kun Lun? Engkau sama sekali tidak memikirkan itu? Kalau begitu, aku harus bagaimana? Aku harus memberitahukan. Pek Yun Hui adalah putri kaisar masa kini, gelarnya adalah Lantai Kongcu, putri Lantai, karena kaisar amat memperayai para menteri durjana, maka Lantai Kongcu mengikuti aku ke Kuat Chongsan untuk belajar ilmu silat, kini kerajaan dalam bahaya, sudah waktunya Lantai Kongcu kembali ke istana untuk menasihati kaisar. Engkau pun telah menyatu hati dengannya, maka engkau harus berusaha menasehatinya, agar dia mau kembali ke istana. Betapa terkejutnya B.E. Kun Bu, ia sama sekali tidak menyangka Pek Yun Hui adalah putri kaisar dengan gelar Lantai Kongcu, namun ia harus bagaimana menasihati Pek Yun Hui agar mau kembali ke istana. Lo Ciam Pue, kini aku masih dikurung di ruang batu ini, kera bagaimana aku menasihati Pek Yun Hui? Tidak ada kesempatan bagiku untuk menemuinya. Aku akan membawamu pergi dari ruang batu ini, tapi itu melanggar peraturan, aku tidak bisa pergi. Hektometer dengus orang tua jubah biru. Itu adalah demi kerajaan dan rakyat kalau engkau tidak mau pergi menasihati. Pek Yun Hui, pertanda engkau cuma mementingkan diri sendiri. Tapi, tanda petik, Apa boleh buat wajah orang tua jubah biru tampak serius, kemudian mendadak menotok jalan darah gagu di tubuh B.E. Kun Bu? Setelah itu langsung menyambar B.E. Kun Bu, dan sekaligus melesat keluar melalui jendela. Siapa orang tua jubah biru itu, ternyata adalah ayah kandung nasi awetia yang telah mengetahui semua masalah B.E. Kun Bu. Terima kasih telah menonton!